Intro Selamat datang kembali di channel AnimeZone Pada video call ini, kita akan membahas mengenai buah iblis yang tidak terpengaruh oleh kemampuan haki Berbicara mengenai buah iblis, kita sepakat bahwa hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri dalam dunia One Piece Itu sudah jelas sejak ditampilkan pertama kali dalam serial ini Pada dasarnya, buah iblis terbagi menjadi tiga jenis yaitu Paramesia, Logia, dan Zoan Dimana masing-masing memiliki keunggulan dalam tiap jenisnya Ada juga pembagian yang sangat unik, dimana terdapat Paramesia spesial dan juga ada Mythical Zoan dan lain-lain Nah, diantara semua buah iblis tersebut, musuh alaminya adalah lautan dan semua unsur yang ada di dalamnya Termasuk batu laut Kemampuan penangkal buah iblis juga disebut sebagai haki Ditambah lagi, dikatakan bahwa kemampuan haki sendiri merupakan musuh alami pengguna buah iblis Namun, ada beberapa buah iblis yang dirasa tidak terpengaruh oleh kemampuan haki Untuk itu, kita akan membahas 5 buah iblis yang tidak terpengaruh oleh haki Dan ini daftarnya Namun perlu diingat bahwa daftar yang akan kami sebutkan nantinya bersihkan sedikit teori Berdasarkan beberapa faktor dan informasi yang sudah dikumpulkan Jadi simak sampai habis dan jangan skip videonya Sebelum masuk pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya Seputar di One Piece dari channel AnimZoan Kalau sudah, terima kasih Buah Iblis Jewelry Bonnie Buah Iblis Jewelry Bonnie merupakan tipe paramesia Dimana sang pengguna mampu memanipulasi usianya mulai dari bayi hingga orang tua dewasa Uniknya, buah iblis ini mampu mengubah fisik serta merubah segala unsur yang mendukung Seperti tampilan, suara, dan lain-lain Buah iblis ini dikonsumsi oleh Jewelry Bonnie Dan sampai saat ini belum diketahui nama dari buah iblisnya tersebut Hanya saja, dari bentuk kemampuannya hampir dipastikan bahwa tipe dari buah iblis ini adalah paramesia Jewelry Bonnie sendiri adalah kapten dari kelompok bajal laut Bonnie Salah satu bajak laut yang berasal dari generasi terburuk Dan merupakan satu-satunya bajak laut wanita yang termasuk ke dalam generasi terburuk Dengan kemampuan buah iblisnya yang unik itu Ia mampu menyamar dan beradaptasi sesuai dengan keadaan yang terjadi di sekitarnya Efek dari kemampuannya tersebut juga selain berlaku pada dirinya sendiri Juga bisa ditargetkan kepada orang lain Hanya dengan melalui kontak fisik Ia mampu merubah usia musuh atau orang lain sesuai dengan keinginannya Dan meskipun target atau musuhnya menggunakan haki sekalipun untuk mengantisipasinya Hal itu tampaknya akan sia-sia saja Bisa dikatakan buah iblis ini merupakan anti-haki yang juga sangat berbahaya bagi lawan-lawannya Soru Soru Nomi Soru Soru Nomi merupakan buah iblis bertipe paramesia Yang memungkinkan penggunanya mampu manipulasi sesuatu yang bernyawa Pengguna dari buah iblis ini adalah salah satu penguasa lautan yaitu Charotlindin atau Big Mom Lebih tepatnya buah iblis ini mampu mengendalikan jiwa seseorang terutama bagi mereka yang memiliki ketakutan kepada Big Mom Namun bagi mereka yang tidak memiliki rasa takut sedikit pun Maka buah iblis ini sama sekali tidak terpengaruh kepada orang tersebut Hal ini sudah ditunjukkan ketika Jinbei secara lantang dan berani menentang Big Mom untuk mengambil jiwanya Namun anehnya tak terjadi apapun Hal itu dikarenakan Jinbei yang sudah membulatkan tekadnya untuk pergi berlayar bersama Luffy Dan meninggalkan kaisaran Big Mom tanpa takut nyawanya akan diambil Namun kuningkan dari buah iblis ini adalah dengan memberikan jiwa kepada benda-benda mati yang tak bernyawa Bahkan Big Mom terlihat mampu memberikan jiwa kepada makhluk yang sudah mati sekalipun Yang lebih mengerikan lagi adalah Big Mom mampu menciptakan senjata yang lebih berbahaya Dari awan petir, api, air, bahkan zat-zat alami lainnya Hal itu sudah diperlihatkan dengan adanya homies Big Mom yang selalu berada dekatnya Mereka adalah Prometheus, Zeus, Napoleon, dan yang terbaru adalah Hera Jadi dengan segala kemampuan yang tersebut bisa dipastikan bahwa pengguna hagi sekalipun tidak mampu mengantisipasi kemampuan buah iblis ini Meromeronomi Daftar selanjutnya adalah Meromeronomi yang merupakan buah iblis bertipe paramesia Dan memungkinkan sambung gunanya untuk mengubah seseorang menjadi batu ketika orang tersebut memiliki nafsu atau ketertarikan kepada sang pengguna Buah iblis ini sendiri dikonsumsi oleh Buah Hancock, sang ratu bajak laut sekaligus pemimpin kerajaan kuja Meromeronomi merupakan salah satu buah iblis yang berbahaya apalagi penggunanya juga seorang user haki yang bisa dikatakan mahir Namun anehnya kemampuan buah iblis Meromeronomi milik Hancock tidak terpengaruh sekali terhadap Luffy Buah iblis tersebut tidak mampu mengubah Luffy menjadi batu Hal itu dikarenakan Luffy sendiri tidak memiliki tertarikan secara penampilan kepada Hancock Hatinya lebih polos dan bersih, jadi jelas saja itu tak mempengaruhi Luffy Siapapun pengguna haki jika tertarik melihat Hancock, maka ia akan merubah menjadi batu Bisa dikatakan buah iblis ini tidak terpengaruh oleh haki Hanya saja kelemahannya adalah orang yang hatinya bersih seperti Luffy Opie Opie Nomi Buah iblis bertipe paramesia yang sangat fenomenal Yap, Opie Opie Nomi merupakan salah satu buah iblis terkuat di One Piece Buah iblis ini bertipe paramesia dan juga memiliki kebanyak keunikan dan keunggulan Selain karena penggunanya mampu untuk menciptakan sebuah ruang dan memotong apapun selama masih dalam jangkauan Buah iblis ini juga dapat menciptakan gelombang kejut, mengambil jantung seseorang Dan yang paling spesial adalah mampu memberikan keabadian kepada seseorang yang menerimanya Karena hal tersebutlah buah iblis ini sangat diinginkan oleh banyak orang Maupun itu angkatan laut ataupun pemerintah dunia Penggunanya sendiri adalah Trafalgar Law Yang merupakan salah satu dari anggota generasi terburuk sekalius kapten dari bajak laut Heart Bisa dikatakan, laut cukup mahir dalam memaksimalkan buah iblis Opie Opie Nomi ini Meskipun sebenarnya masih banyak potensi yang bisa dikeluarkan dari buah iblis ini Bahkan tanpa haki sekalipun, Opie Opie Nomi sudah sangat berguna dan bermanfaat Melakukan operasi dan membedah tanpa menyakiti targetnya merupakan sesuatu yang sangat unik dan spesial Apalagi ia mampu mengontong segalanya dengan mudah selama masih berada di dalam ruangannya Termasuk pengguna full haki sekalipun, tetap masih bisa dipotongnya Hal itu terlihat ketika ia bertarung dengan Virgo sebagai salah satu pengguna busuk wa haki terkuat Rebukti Law mampu memotong tubuhnya meski dalam keadaan tubuh Virgo dilapisi oleh busuk wa haki Jadi bisa disebutkan bahwa Opie Opie Nomi juga merupakan anti dari pengguna haki Meskipun harus diatasi dengan berbagai teknik dan dipadukan dengan tingkat kecerdasan dan strategi bertarung Yami Yami Nomi Di urun pertama ada Yami Yami Nomi Yang sudah sangat jelas sebagai anti haki sekaligus anti buah iblis Yami Yami Nomi merupakan buah iblis bertipilogia yang memberikan kemampuan kegelapan kepada penggunanya Sang pengguna sendiri adalah Marshall D. Teach atau yang bisa dikenal dengan Kurohige Kemampuan mengerikan dari buah iblis ini adalah mampu manipulasi dan menciptakan kegelapan sesuka hatinya Namun, meskipun Yami Yami Nomi bertipilogia, Kurohige tak mampu berubah menjadi kegelapan itu sendiri Nah, hal itulah yang menjadikan buah iblis ini menjadi salah satu yang spesial diantara banyak buah iblis yang tersebar di dunia Agar tetapi, hal itu seperti tergantikan dengan kemampuannya dalam mengatasi pengguna buah iblis Teach mampu menyerap kemampuan pengguna buah iblis dan ia juga mampu menciptakan gravitasi yang berpusat pada tubuhnya Sehingga pengguna buah iblis sekalipun tak mampu untuk menghindari kuatan tersebut Ketika ia berhasil menyentuh pengguna buah iblis, maka orang tersebut tak akan mampu untuk mengeluarkan kemampuannya Selain itu, kemampuan yang lebih gila lagi, buah iblis ini tidak terpengaruh oleh haki Disebutkan sebagai salah satu buah iblis logi yang terkuat dan terlicik yang pernah ada Kemampuan yang sangat tidak bisa diterima dan memaklumi begitu saja Buah iblis ini sangat cocok dengan Kurohige dan sudah sangat identik dengannya Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang 5 buah iblis yang tidak terpengaruh oleh haki Sangat kuat tentunya, namun perlu diingat bahwa pembahasan ini berisikan teori berdasarkan beberapa faktor dan informasi yang sudah dikumpulkan Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini Tentunya dengan sopan dan santai Jika kalian suka video ini, silakan like, share, dan subscribe Setelah subscribe kalian akan sangat membantu perembangan celik kita ini And last word, terima kasih Sub indo by broth3rmax